Ramai diperbincangkan di media sosial terkait aksi warganet Indonesia yang ramai-ramai menyerbu ulasan Sungai Are Swiss di Google Maps dengan memberi bintang 1 dan komentar buruk karena Emreel Kan Mumtaz atau yang akrab di Sapa Eril, anak Ritwan Kamil, hilang terseret arus. Berdasarkan pantauan, kolom ulasan terbaru dipenuhi oleh orang-orang Indonesia. Beberapa warganet memanjatkan doa agar Eril segera ditemukan tetapi ada juga yang mengkritik sungai, memberi bintang 1, bahkan mengunggah gambar yang tidak berkaitan seperti MIM hingga menjual sepeda motor. Ada juga yang memberikan bintang 5 dengan komentar bernada saran atau imbauan kepada sesama warganet Indonesia. Salah satu netizen juga menyarankan netizen Indonesia agar tidak berkomentar buruk di tempat-tempat kebanggaan sebuah negara jika belum pernah mengunjunginya. Akibat banyaknya bintang 1 rating Sungai Are mengalami penurunan. Tak hanya sekedar komentar buruk, sejumlah netizen Indonesia juga mengunggah gambar MIM pada kolom ulasan Sungai Are. Padahal seharusnya gambar-gambar yang diunggah di laman ulasan adalah yang berkaitan dengan tempat tersebut. Ada pun beberapa gambar yang sama sekali tidak berkaitan seperti bendungan lokal, sungai penuh sampah, makanan nasi beserta sayur dan lauk, atau ikan hias. Bahkan ada yang mengunggah gambar barang dagangan seperti stroberi, ikan mentah, lidangan pencuci mulut atau dessert, hingga sepeda motor second. Ada pun beberapa netizen Indonesia menulis mereka mengunjungi laman ulasan Sungai Are karena berita anak Rituan Kamil hilang. Eril anak Rituan Kamil hilang akibat terseret arus ketika berenang di Sungai Are. Ia diswis bersama beberapa anggota keluarganya untuk mencari sekolah jenjang S2. Pencarian Emeril Kan Mumtaz dilanjutkan pada Jumat 27 Mei 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!